Oke teman, jumpa lagi dengan saya kali ini mendapat kipas bila dihidupkan seperti ini teman Nih, kayak ada mau pergerakan tuh, nah ini, dia mau gerak tapi enggak jadi, jadi seret teman Oke kita buka saja kipas ini, oke setelah saya buka ini saya gerakkan seret teman, ini berat, kita buka nanti kasih pelumas di dalamnya coba, ini berat sekali untuk memutar nih Oke, oke teman, ini saya bukain dulu Nah, bakatnya ini kita buka supaya kita tahu dalemannya memberi minyak pelumasnya biar oke Oke ini bekasnya sudah dikasih pelumas cuman kok belum sembuh ini netes-netes, bekas pelumasnya ini kita lihat yang bermasalah ini seret banget nih, gini, sampai enggak muter nih pakai tangan ini Oke, sebenarnya ini harus dibuka dulu, tapi saya akan mencoba menggunakan minyak senjata saya ini tapi sebetulnya kita harus buka dulu, untuk membersihkan kotoran yang di AC ini kita buktikan dulu pakai senjata ini ini seret bener teman ini, diputar enggak mau nih ini berat oke, kita kasih minyak kayu putih belakang juga kasih minyak kayu putih ini ya teman sudah muter teman sekarang akan saya coba colokkan ke listrik langsung muter teman berkat menggunakan minyak kayu putih caplang ini muter nih hanya saya teteskan ini jadi bagi teman-teman di rumah yang mempunyai kipas angin seret, macet atau digerakkan itu ada bunyi bengung gitu, terus seret ini, cukup dengan minyak kayu putih tapi apa awet bang? nah, untuk keawetan biasanya disini kita tambahkan pelumas tapi untuk lebih awetnya lagi kita harus buka dan bersihkan dalamnya gitu tapi yang jelas untuk saat ini sudah oke kembali kipasnya tuh muternya berkat menggunakan minyak kayu putih atau minyak pelon atau dengan minyak rambut orang aring bisa oke kembali oke sampai disini aja informasi dari saya yang jelas ini mau saya buka saya bersihkan asnya tapi tidak saya liput ini aja yang saya liput terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih